Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, disini saya akan menunjukkan atau memaparkan bagaimana caranya untuk proposal dana hibah kita itu diterima atau lolos Jadi, pertama-tama disini saya ingin menyampaikan terkait dengan judul dulu Soalnya, setahu saya itu judulnya juga harus menarik Nah, proposal tesis saya itu peningkatan kemampuan berpikir kreatif dengan pengembangan film animasi berkonteks program linear ekosistem kapapicus triatum dan terintegrasi Terintegrasi ya Terintegrasi model problem based learning Jadi, pada mulanya ketika saya mencoba untuk merangkum judul ini sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing Saya merasa frustasi karena saling keterkaitan antara hipotesis pertama dan kedua itu saling sambung menyambung Dan sehingga seolah-olah bertabrakan begitu Namun, semakin kesini saya semakin rasa nyaman dengan judul saya Karena judul ini adalah judul pertama saya yang sangat fenomenal ya Dan karena judul ini juga saya tembus untuk proposal dana hibah saya Nah, untuk saya, saya bisa merincikan Kenapa bisa tembus proposal itu Selain isi dari proposal, tetapi judul juga harus menarik Soalnya, bukan saya sendiri yang Meng-submit proposal saya Tetapi seluruh mahasiswa di Indonesia itu juga meng-submit Namun, ada yang tidak lolos dan ada yang lolos Disini saya ingin berbagi pengalaman saya terkait Kenapa sih bisa lolos Nah, disini teman-teman saya perlu ingatkan bahwa Judul tesis saya ini adalah peningkatan kemampuan berpikir kreatif Dengan pengembangan film animasi berkonteks program linear ekosistem Kapapicus Triatum dan terintegrasi model problem based learning Nah, kenapa bisa lolos untuk pengamatan saya? Karena dari penelitian yang kemudian saya lakukan Ternyata, seolah-olah ini saya kan jurusan matematika Tetapi kok disini semua jurusan hampir masuk habis? Katakanlah ekosistem kapapicus triatum Bukankah itu belajaran tentang biologi? Kan namanya ilmiahnya dari rumput laut sakol namanya Nah, kemudian disini juga ada pengembangan film animasi Peningkatan kemampuan berpikir kreatif Nah, disini saya akan rincikan Yang pertama Judul Peningkatan kemampuan berpikir kreatif Nah, teman-teman Untuk peningkatan kemampuan berpikir kreatif Itu dia masuk kepada kemampuan abad 21 Nah, ini yang mungkin membuat proposal saya lolos Karena dia pertama itu membuka cakrawala berpikir kita Terkait dengan Ternyata, judul dari proposal tesis saya itu Membawa kebaruan Karena bukan sesuatu yang lama Ini tentang terkait kemampuan abad 21 Yaitu kemampuan berpikir kreatif Ada yang lain Kemampuan berpikir literasi Kemudian kemampuan yang lain-lain seperti itu Tetapi saya lebih fokus kemampuan berpikir kreatif Kemudian yang kedua Judul selanjutnya saya adalah dengan pengembangan film animasi Kalau kita berbicara tentang pengembangan film animasi Tentunya dia akan masuk kepada teknologi Tetapi uniknya dalam tesis saya Itu saya lebih memfokuskan teknologi Kemudian mengkolabnya dengan sosial budaya Karena untuk karakter-karakter dari film animasi yang saya pampangkan Itu membawa budaya-budaya setempat Jadi katakanlah gini Jadi saya ini membawakan budaya pakaian adat dari suku Kabola Nah, di suku Kabola Itu kan kebanyakan tidak membudaya rumput laut Nah, saya mencoba untuk memadukan Bahwa suku di bagian tidak membudayakan rumput laut Itu saya kolabkan dia Dengan suku yang berada di pinggir pantai Khususnya desa alaang, kangge Nah, jadi saya kolabkan dia Jadi teknologinya dapat, sosial budaya yang dapat Selanjutnya Berkontraks program linear Nah, karena saya magister pendidikan matematika Maka harus ada juga titik sasaran mata kuliah Atau mata pelajaran Yaitu matematika Yang namanya program linear Selanjutnya Ekosisim Kapapicius Triatum Nah, ekosisim Kapapicius Triatum Ini adalah rumput laut sakol Sebenarnya Ini biasa tumbuh di kangge Atau di desa alaang, marica Jadi, ekosisim Kapapicius Triatum Itu bahasa ilmiahnya Rumput laut sakol Nah, ketika kita berbicara tentang Kapapicius Triatum Dia tidak lari jauh dari biologi Kemudian, di dalam biologi itu Kita kolabkan dia dengan sumber daya ekonomi Sumber daya ekonomi itu Salah satunya adalah Ekonomi biru Jadi, dalam penelitian abad 21 itu Dia harus benar-benar Mengarah ke tujuan pemberdayaan Ada yang ekonomi biru Ekonomi hijau Ada yang teknologi Tetapi, saya lebih fokus kepada ekonomi biru Ekonomi biru ini maksudnya adalah Bagaimana hasil-hasil laut itu dapat memberdayakan masyarakat Jadi, ketika saya mengambil rumput laut Maka, saya harus mencari cara Untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan-persoalan Dan kait rumput laut Di tengah-tengah deburan abad 21 ini Kemudian, Kapapicius Triatum Saya berusaha untuk bagaimana dia memudidayakan Dia memudidayakan Supaya penghasilan masyarakat itu bisa meningkat Ketika kita berbicara soal kenaikan atau peningkatan hasil Ekonomi masyarakat Berarti, kita sudah berbicara soal ekonomi Jadi, masuk kepada mata pelajaran ekonomi Nah, di sini Masuk biologi dan ekonomi Selanjutnya Terintegrasi model problem based learning Nah, kalau kita berbicara soal model Berarti, kita sudah berbicara tentang mata kodulia metode pembelajaran Nah, jadi Kesimpulannya Mengapa sehingga judul tesis saya diterima? Karena Judul tesis saya itu tidak monoton Dia sudah mencakup berbagai macam mata ilmu yang ada Jadi, satu judul Tetapi, bukan tentang matematika saja Dia mencakup semua rumput ilmu Salah satunya, kemampuan abad 21 Teknologi, sosial budaya Matematika, biologi, ekonomi, metode pembelajaran Nah, ini yang kemudian Sehingga proposal saya bisa lolos Danah hibah Jadi, menurut pengamatan saya itu Seperti itu Soalnya Teman saya, konteks proposalnya Isinya Dengan punya saya itu sama Tetapi Saya yang lolos Ini artinya bahwa Dilihat juga dari judul Judul ini kalau menarik Artinya menantang Kemudian dia kebaruan Untuk perkembangan zaman Maka akan diterima Nah, inilah kiat-kiat Bagaimana sehingga proposal kita Bisa lolos penelitian dan hibah Jadi, untuk teman-teman yang Dosen atau teman-teman yang memang Expert di bidang penelitian Saya harapkan sehingga Ingin kalau mau melakukan Sobat penelitian Buatlah judul yang ekstrim-ekstrim Jangan judul yang dibaca Sehingga orang malas Soalnya judul itu Tidak terlalu penting Tidak boleh Judul itu sangat penting Itu menjadi cover Sebuah proposal Karena jika Bapak ibu sekalian Menganggap bahwa Judul itu sesuatu yang tidak terlalu penting Maka untuk lolos Dan yang hibah pun sulit Sehingga Kalau saran saya itu Buat judul yang betul-betul Menantang Artinya dia mencakup Banyak mata ilmu Dan dia Menyangkut dengan kebaruan Abad 21 Kemampuan abad 21 Nah Itulah sedikit cuplikan dari saya Terkait dengan Proposal dana hibah ini Selanjutnya saya akan Menunjukkan Terkait dengan Bagaimana sih Untuk Menyusun Proposal dana hibah itu Minimal dari latar belakang dulu Dan itu akan masuk Kepada video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh